Intro VCA yang disebut dengan VCT Jadi semoga Bapak Ibu hari ini bisa mulai mengikuti di sesi pertama ya Yang akan disampaikan oleh Pak Fahrial terkait Open Recruitment dan cara membuat room atau VCon Halo suara saya jelas? Jelas Pak Senang jelas Jelas, kalau tadi ada yang ngechat katanya kurang jelas Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sempat menghadiri acara ini Diharapkan Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan semangat dan fokus untuk pelatihan kali ini Untuk mempersikat waktu Dipersilakan Pak Fahrial untuk memaparkan materinya Ya baik, terima kasih kepada moderator Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik, peserta VCT page 9 semuanya Dengar jelas ya Pak ya suara saya ya? Jelas, jelas Pak Jelas Pak? Ya Saya hari ini akan bertugas sebagai presenter Yang akan memaparkan tentang materi online form Atau online recruitment Kemudian juga pengelolaan VKON RON Namun sebelum kita masuk ke dalam materi Lebih dahulu saya ingin mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu Di sini saya hanya akan bertugas menyukaikan materi Bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian Karena saya yakin di sini para peserta sudah banyak yang mahir dalam penggunaan online form Maupun pengelolaan VKON RON Jadi di sini kita hanya berdiskusi Kita akan berdiskusi Apabila nanti Bapak Ibu ada hal yang didiskusikan Silahkan setelah sembari berjalan materinya Memasukkan pertanyaannya atau hal yang didiskusikan melalui kolom chat Baiklah Bapak Ibu Langsung saja kita mulai materi kita pada hari ini Namun sebelum kita mulai Kepada host bisa tolong dilemparkan bola presenternya ke saya Soalnya share screennya belum bisa saya klik ini Ya Oke Terima kasih Baiklah Bapak Ibu Tak kenal maka tak sayang Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Singkat saja Ya Ya Bapak Ibu Sekadar Perkenalan singkat Saya Harial Saputra Ya Sebagai pemateri pada hari ini Merupakan seorang guru dari SMK Negeri 1 Tanjung Selor Seperti yang bisa Bapak Ibu lihat Dan baru saja bekerja di sana di tahun 2019 Hingga sekarang Sebagai guru bahasa Inggris Pendidikan terakhir saya Ialah S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Brawijaya Lalu di tahun 2016 Kalau asal sendiri saya dari Samarinda Atau lebih tepatnya Tenggarong Jadi mungkin Bapak Ibu disini ada yang satu wilayah Saya Saya dari Tenggarong Orang Tenggarong Asli Tapi lahirnya doang sih di Samarinda Aslinya sebenarnya Ibu Jawa Barat dan Bapak Banjarmasin Ya Lahir di tahun 1994 Tanggal 27 bulan 10 Untuk status pernikahan masih single Jadi masih belum Ada beban Belum terlalu banyak beban ini Ya Sekitar Sekitar Ya itu saja mungkin perkenalan singkat Untuk kontak dan email sudah ada Seperti tertera di Layar kaca Bapak Ibu Sekali-lihat Oke Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama Adalah online form Online form Atau formulir online Ini adalah jenis formulir yang Menggunakan digital Atau berbentuk digital ya Berbeda dengan offline form Atau formulir manual Dimana medianya masih menggunakan kertas Kalau online form Medianya menggunakan digital Atau berbasis digital Seperti Google form Zuhu Anti form Seperti itu Kemudian Apa saja sih penggunaan dari online form ini sendiri Biasanya digunakan untuk apa Bisa yang pertama seperti pendaftaran event Seminar Yang kedua seperti ujian online Mungkin beberapa sekolah Di sekolah Bapak Ibu sekalian Mungkin ada yang sudah menggunakan ujian online Berbasis Google form Mungkin seperti itu Nah itu sudah banyak kita temui juga Presioner Presioner untuk penelitian Survey dan lain-lain Daftar kehadiran juga Menggunakan Online form ini sendiri Nah nanti yang akan Bapak Ibu lakukan Di VCT badge 9 ini sendiri Adalah membuat online form Untuk daftar kehadiran Jadi nanti Bapak Ibu kan Akan bertugas nih Selama satu minggu ke depan Sebagai host Nah pada saat bertugas sebagai host Bukti pengumpulan tugasnya sebagai host Ya mengumpulkan daftar kehadiran Rupa online form itu sendiri Sampai disini mungkin jelas ya Next Ya jenis online form Yang pertama ada Survey monkey Pada versi gratis Kalau survey monkey ini Bapak Ibu nanti Versi gratisnya hanya mendapatkan 10 pertanyaan Kemudian respondennya maksimal 100 Dan 15 jenis pertanyaan Bisa pilihan janda Bisa top down Bisa centang dan lain-lain Seperti itu Kemudian kustomisasi Tema dan template standar Ini untuk survey monkey Mungkin masih banyak Yang belum familiar Dengan survey monkey Yang selanjutnya ada typecom Ini juga sering disebutkan Tapi memang jarang untuk digunakan juga Ada core versi gratis Dari typecom Dan menawarkan beberapa hal Seperti pertanyaan tak terbatas Jawaban tak terbatas Export data Systemisasi desain Dan laporan sederhana Dan yang selanjutnya ada Google Form Nah untuk Google Form ini sendiri Ini yang paling banyak digunakan Paling banyak digunakan Dan Paling banyak dikenal juga Karena dia setiap Hampir setiap orang Di Indonesia Memiliki email Gmail Dan ketika dia Terhubung dengan email Gmail Dia sudah bisa mengakses Google Form ini sendiri Nah Tool survey Contain dari Google ini Bebas Digunakan secara gratis Tidak ada versi berbayar Beberapa feature yang ditawarkan Antara lain Survey tak terbatas Jumlah responden tak terbatas Jawaban survey dan data Secara otomatis Dikumpulkan pada Google Spreadsheet Kemudian banyak pilihan tema Jadi bisa ganti-ganti tema Menambahkan logo juga bisa Kemudian penambahan gambar atau video Link survey ke dalam email atau website Banyak sekali featurenya Untuk Google Form Kemudian Nanti Bapak Ibu yang akan kita pakai Ada saat Menjadi host Selama VCT Batch 9 ini Adalah Google Form Dan kenapa Kita memilih Google Form Yang pertama adalah user friendly Karena bersahabat dengan penggunanya Mudah Simple Tidak complicated Ketika kita membukanya Kemudian bingung Ini apa Featurenya Feature apa Ya Benar-benar simple sekali Kemudian Kebanyakan orang menggunakan akun Gmail Seperti yang saya katakan sebelumnya Kemudian penyimpanan langsung pada Google Drive Ya Jadi tidak perlu takut Untuk hilang Hangus atau terbakar Seperti itu Bapak Ibu Karena langsung disimpan di Google Drive Kemudian responsif Real time Maksudnya pada saat Pengisian itu Datanya langsung masuk Seperti itu Jadi pada saat kita Mengisikan formulir tersebut Selesai Datanya langsung masuk ke Kita tanpa Tanpa ada jeda Kemudian Form response Bisa diunduh dalam Untuk Excel Langsung saja Bapak Ibu Kita praktikan Cara membuat Online form Disini Saya akan menunjukkan Online form Yang telah saya buat Di VCT sebelumnya Jadi nanti Bapak Ibu Ini adalah contoh Online form Ini adalah contoh Online form Yang nanti Bapak Ibu Dan adik-adik Sekalian buat Apabila ada Pesat adik-adik Saya hati ini Tapi saya Sesuai jadwal Mungkin hari ini Bapak Ibu Saja masih Ya nanti yang ini Akan Bapak Ibu Ajarkan juga Kepada siswa-siswinya Mengenai Pembuatan online form Jadi ini Menggunakan Google form Tadi Dan nanti Di sekilas saja Untuk Online form Nanti akan ada Judul Kemudian Nama lengkap Alamat email Nomor handphone Nama instansi Atau lembaga Dan bertugasnya Sebagai Apa Apakah sebagai Host Bagi Moderator Presenter Atau lainnya Kemudian Apakah ada Instruktor yang berampingi Dan nama instruktor yang berampingi Serta kesan-kesan sama Mengikuti Semina Sekarang Kita akan Coba praktik Membuat Online form ini Jadi Bapak Ibu Untuk membuat Online form Sama kita Buka Google Dulu Seperti biasa Jadi disini Ada Google Ya Bisa Bapak Ibu Ketik Disini Google form Nah Klik yang ini Google formulir Buat dan analisis Surat Gratis Langsung saja Pribadi Buka Google Formulir Bisa sambil Dipraktekan Ya Bapak Ibu Kalau misal Ada Dua PC Disana Dua personal Computer Atau Bapak Ibu Mungkin Mengaksesnya Ini Lewat HP Kemudian Laptop Bisa sambil Dipraktekan Duga Nah Nanti Bapak Ibu Ketika membuka Google Formulir Tadi Disini Ada beberapa Formulir Yang telah saya Buat Ini Formulir Terbaru Yang saya Buat Kemarin Soal Ujian Sekolah Nah Ini Dipakai Untuk Ujian Online Kemudian Disini Ada Pilihan Beberapa Formulir Yang Bisa Bapak Ibu Implet Yang bisa Bapak Ibu Pakai Ada Untuk Pendaftaran Acara Pendaftaran Untuk Pendapat Klaus Informasi Kontak RSVP Dan Sebagainya Kita Pakai Yang kosong Aja Kita Mau Bikin Ada Kehadiran Jadi Kita Memulai Formulir Baru Klik Yang ini Yang kosong Nah Seperti Ini Jadi Ini Tampilan Awalnya Sebelum Kita Mulai Feature Feature Saya Tampilkan Terlebih Dahulu Saya Jelaskan Jadi Disini Untuk Mengubah Judulnya Jadi Judul Filenya Kita Ubah Misal Nanti Pada Setelah Bapak Ibu Presentasi Kita Ubah Saja Judulnya Menjadi Presensi Kehadiran Fitsi Page 9 Oke Nah Nanti Disini Diubah Judulnya Kemudian Setelah Menambahkan Judul Bapak Ibu Bisa Menambahkan Disini Deskripsi Formulir Maksudnya Mungkin Semacam Instruksi Kalau Misal Isilah Isilah Formulir Di bawah Ini Dengan Benar Bisa Bisa Juga Bisa Misal Di Quiz Biasanya Dia Pilih Jawaban Yang Benar Seperti Itu Nah Ini Adalah Penjelasan Singkat Atau Instruksi Bisa Juga Dimasukkan Kesini Tentang Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Serta Ketika Dia Mengakses Google Formulir Ini Kemudian Setelah Itu Bapak Ibu Disini Sudah Ada Satu Kolom Untuk Pertanyaan Judul Nah Nanti Bapak Ibu Setelah Menuliskan Judul Setelah Menuliskan Judul Meminta Nama Lengkap Nama Lengkap Disertai Gelat Jadi Langsung Saja Bapak Ibu Tulis Disini Ini Nanti Kolom Tentang Apa Yang Bapak Ibu Minta Datanya Misalnya Disini Bapak Ibu Minta Nama Lengkap Data Nama Lengkap Misalnya Seperti Itu Dan Tambahin Saja Kalau Misalnya Ketangan Apabila Ada Oke Nah Otomatis Dia Berubah Disini Nah Pilihannya Bapak Ibu Disini Untuk Pilihan Jawabannya Apakah Nanti Peserta Akan Menjawab Dengan Jawaban Singkat Apakah Akan Menjawab Dengan Jawaban Paragraf Apakah Pilihan Ganda Tentang Drogon Dan Lain Nah Untuk Nama Lengkap Tinggal Diubah Menjadi Jawaban Singkat Karena Mereka Nanti Hanya Akan Menuliskan Namanya Di Sebelah Kolom Sobat Sini Dan Jangan Lupa Bapak Ibu Karena Ini Wajib Diisi Maka Keterangan Wajib Diisi Disini Harus Dinyalakan Klik Nah Seperti Di Serta Kanan Artinya Peserta Nanti Wajib Untuk Mengisi Data Nama Lengkap Mereka Seperti Itu Nah Selanjutnya Ketika Sudah Menambahkan Kolom Nama Lengkap Bapak Ibu Mau menambahkan Misalnya Alamat Email Tinggal Tambahkan Pertanyaan Disini Ada Tanda Plus Ini Tanda Plus Diklik Nah Muncul Kolom Lagi Di Bawahnya Masukkan Disini Alamat Email Data Yang Kita Minta Selanjutnya Nah Otomatis Dia berubah Disitu Bapak Ibu Menjadi Jawaban Singkat Sama Untuk Alamat Email Juga Karena Peserta Hanya Menuliskan Email Jadi Yang Diminta Jawaban Singkat Dan Jangan Lupa Untuk Klik Wajib Diisi Disini Supaya Alamat Email Nanti Wajib Diisi Untuk Peserta 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 Tidak Terlewat Dalam Mengisi Email Kemudian Setelah Nama Setelah Alamat Email Ada Nomor Handphone Atau Nomor Whatsapp Yang paling Umum Sekarang Biasanya Minta Whatsapp Tambahkan Lagi Di sebelah Sini Yang Yang Ini Anda Plus Tambahkan Pertanyaan Di sini Nomor Handphone Atau Whatsapp A Untuk Kolom Ini Tetap Menggunakan Jawaban Singkat Karena Nanti Yang Dituliskan Disini Langsung Nomor Dan Jangan Lupa Bapak Ibu Diklik Wajib Isi Wajib Diisi Supaya Tidak Terlewat Oleh Peserta Untuk Mengisi Kolom Nomor Handphone Kemudian Setelah Alamat Email Nomor Handphone Selanjutnya Ada Nama Instansi Atau Lembaga Sama Tambahkan Pertanyaan Yang Plus Menunjuk Kolom Baru Di sini Diisi Data Data Yang Kita Minta Adalah Nama Instansi Atau Lembaga Ya Otomatis Berubah Jadi Jawaban Singkat Nanti Yang Diisi Di sini Oleh Peserta Adalah Nama Sekolah Nya Mungkin Seperti SMKN 1 Tarakan Misal Seperti Itu Atau SMKN 2 Tarakan Kemudian Jangan Lupa Nanti Bapak Ibu Di Di Sini Ditentang Juga Diklik Lagi Wajib Diisinya Supaya Ini Menjadi Pertanyaan Wajib Yang Harus Diisi Oleh Peserta Kemudian Setelah Nama Instansi Atau Lembaga Nah Di sini Ada Pilihan Bertugas Sebagai Ditambah Tambahkan Pertanyaan Kemudian Data Selanjutnya Adalah Bertugas Sebagai Ini Nanti Pada Saat Dia Presentasi Dia Bertugas Sebagai Apa Apakah Hose Moderator Atau Dia Hanya Sebagai Peserta VCT Yang Datang Audien Seperti Itu Atau Peserta Non VCT Atau Dia Bertugas Sebagai Presenter Bertugas Sebagai Nah Seperti Yang Bapak Ibu Lihat Di sini Ada Beberapa Pilihan Host Moderator Presenter Peserta VCT Bukan Peserta VCT Lainnya Supaya Nanti Jawabannya Tidak Beragam Nanti Takutnya Bertugas Sebagai Di sini Ada yang Isi Karena Kita Pilihnya Di sini Jawaban Singkat Seperti itu Bapak Ibu Tidak Kita Atur Takutnya Nanti Di sini Ada yang Isi Bertugas Sebagai Ibu Rumah Tangga Dia Pikir Ketika Diminta Bertugas Sebagai Dikira Diminta Isi Isinya Di sini Ibu Matang Atau Mahasiswa Dan Supaya Sesuai Dengan Pattern Atau Sesuai Dengan Jawaban Yang Kita Harapkan Makanya Kita Kasih Pilihan Pada Saat Presentasi Berlangsung Si Peserta Ini Atau Audiens Ini Bertugas Sebagai Apa Kita Pakai Yang Pilihan Ganda Kita Pakai Yang Pilihan Ganda Jadi Dia Hanya Pilih Salah Satu Apakah Dia Bertugas Sebagai Presenter Ataukah Dia Bertugas Sebagai Host Tinggal Enter Saja Tadi Berkribu Tulang Lagi Apakah Dia Bertugas Sebagai Presenter Kalau Sudah Tinggal Klik Enter Dia Muncul Kebawah Tidak Pelan Pelan Saja Kita Apakah Dia Bertugas Sebagai Host Enter Apakah Dia Bertugas Sebagai Moderator Sudah Enter Lagi Apakah Dia Bertugas Sebagai Peserta VCT Entak Lagi Tonton Dari Peserta Non VCT Atau Lainnya Lainnya Berarti Dia Tidak Mau Menyebutkan Dia Bertugas Sebagai Apa Seperti Itu Dan Setelah Itu Bapak Ibu Jangan Lupa Klik Wajib Di Isi Kemudian Setelah Data Bertugas Sebagai Ada Lagi Data Adakah Instruktur Yang Mendampingi Jadi Nanti Kalau Misal Ada Instruktur Yang Mendampingi Di Isi Ada Kalau Misal Tidak Ada Isi Tidak Ada Klik Yang Tidak Ada Oke Kita Sesuai Sesuai Akem Jawabannya Jadi Kita Pakai Yang Pilihan Di Anda Mungkin Kita Pilih Ada Atau Tidak Ada Boleh Ditambahkan Jawaban Pilihan Lainnya Lainnya Maksudnya Mungkin Peserta Tidak Tahu Apakah Ada Tidak Ada Karena Mungkin Beberapa Peserta Non-VCT Belum Kenal Instruktur Bisa Saja Lainnya Nah Setelah Itu Klik Wajib Diisi Kemudian Masuk Ke kolom Selanjutnya Apabila Ada Nama Instruktur Yang Mendampingi Next Nama Instruktur Yang Mendampingi Jawaban Singkat Karena Kita Meminta Peserta Mengetikan Atau Menuliskan Nama Di Kolom Jawabannya Dan Bapak Ibu Ini Saya Sarankan Untuk Tidak Wajib Diisi Karena Kalau Wajib Diisi Takutnya Nanti Ketika Peserta Dari Non-VCT Menjawab Lainnya Dalam Arti Tidak Tahu Apakah Ada Instruktur Atau Tidak Dia Harus Wajib Mengisi Pertanyaan Yang Ini Nah Ketika Dia Tidak Tahu Harus Mengisi Apa Disini Dia Menulis Namanya Asal Jadi Kita Biarkan Saja Ini Apabila Ada Optional Pertanyaan Optional Apabila Ada Pertanyaan Pilihan Dia Nanti Nanti Noluskan Namanya Disini Apabila Tidak Ada Dia Bisa Skip Pertanyaannya Jadi Tidak Perlu Kita Klik Next Kemudian Kesan Dan Pesan Selama Mengikuti Seminar Untuk Kesan Dan Pesan Karena Mungkin Akan Panjang Jawabannya Mungkin Dia Mau curhat Habis Dikasih Materi Dia Mau curhat Penjang Lebar Kayak Gitu Nah Kita Kasih Jawaban Yang Paragraf Teks Jawaban Panjang Teks Jawaban Panjang Dan Jangan Lupa Bapak Ibu Dicentang Wajib Diisi Sampai Disini Paham Untuk Pembuatannya Bapak Ibu Jadi Nanti Dimulai Dari Judul Instruksi Kemudian Data Kolom Yang ingin Diisi Ada Nama Alamat Email Whatsapp Nomor HP Bisa juga Nama Instansi Atau Lembaga Bertugas Sebagai Nama Instruktur Yang Menampingi Ada Ada Juga Opsional Colom Colom Opsional Tambahan Nama Instruktur Yang Menampingi Dan Kesan Dan Kesan Selatan Di Seminar Oke Ini Nanti Data Yang Harus Bapak Ibu Buat Ketika Melaksanakan Satu Kali Diseminasi Satu Kali Diseminasi Kepada Siswa Siswa Bapak Ibu Sekalian Maka Bapak Ibu Sekalian Harus Membuat Data Kehadiran Ini Dan Meminta Siswa Siswa Bapak Ibu Sekalian Untuk Mengisi Data Kehadiran Ini Ini Adalah Bukti Untuk Melaksanakan Tugas Sebagai Host Nantinya Setelah Itu Bapak Ibu Jangan Lupa Disetting Setelah Selesai Tadi Di Bawah Kita Setting Ini Setting Ada Di Atas Kanan Atas Yang Tanda Gear Ini Disetting Beberapa Settingan Yang harus Bapak Ibu Perhatikan Adalah Kumpulkan Alamat Email Ini Dalam Arti Ketika Setiap Kali Peserta Mengumpulkan Jawaban Mereka Atau Mengumpulkan Respon Mereka Ketika Bapak Ibu Centang Ini Berarti Nanti Mereka Diminta Untuk Login Terlebih Dahulu Sebelum Melakukan Presensi Jadi Nanti Ketika Ini Centang Maka Mereka Harus Melakukan Login Terlebih Dahulu Kemudian Baru Bisa Melakukan Presensi Ketika Ini Tidak Dicentang Nanti Mereka Bisa Kapanpun Melakukan Presensi Terlebih Dahulu Nah Saya Sarankan Ini Dicentang Saja Supaya Mereka Login Terlebih Dahulu Jadi Kita Tahu Alamat Ibel Dan Ini Tanda Terima Jawaban Tanda Terima Jawaban Ini Adalah Seperti Bukti Apakah Mereka Telah Menerima Apakah Mereka Telah Melakukan Presensi Atau Mendaftar Kehadirannya Atau Belum Ketika Ini Dicentang Responden Atau Peserta Yang Tadi Melakukan Presensi Dapat Menerima Bukti Kehadirannya Jika Responden Memintanya Tapi Bisa Juga Bapak Ibu Minta Atau Nggak Minta Mereka Bukti Kehadirannya Bisa Dikirimkan Selalu Selalu Ini Artinya Nanti Bukti Kehadirannya Bukti Presensinya Langsung Dikirimkan Ke E-mail Langsung Dikirimkan Otomatis Ke E-mail Mereka Tapi Kalau Misal Bapak Ibu Mau Mereka Tercerah Mereka Mau Dapat Bukti Presensinya Atau Nggak Pakai Yang Ini Tapi Kalau Bapak Ibu Selalu Kasih Mereka Bukti Presensinya Pakai Ini Jadi Saya Sarankan Yang Dicentang Adalah Saya Ulangi Yang Dicentang Adalah Ini Supaya E-mailnya Terkumpul Anda Terima Jawaban Kemudian Selalu Jadi Nanti Peserta Dapat Bukti Bukti Bahwa Mereka Telah Mengikuti Atau Menghadiri Presentasi Bapak Ibu Sekalian Kemudian Untuk Batasi Kesatu Jawaban Tidak Perlu Bapak Ibu Karena Nanti Takutnya Akan Bermasalah Di Device Karena Satu E-mail Hanya Bisa Satu Kali Menjawab Dan Ketika Terjadi Kesalahan Sudah Tidak Bisa Kemudian Ini saja Tiga ini saja Yang perlu Dicentang Kemudian Klik Simpan Jadi Seperti itu Bapak Ibu Setelah Ini Selesai Buka Sepelan Di bagian Umum Centang Tiga Ini Kemudian Simpan Sudah Setelah Sudah Tinggal Di Kirim Klik Yang Kirim Ini Ini Dikirim Sekali Lagi Saya ulang Klik Yang Dikirim Kemudian Di bagian Ini Yang Di bagian Link Ini Icon Link Kita Klik Nah Disini Ada Link Yang Bisa Bapak Ibu Bagikan Karena Ini Terlalu Panjang Bisa Dik Perpendek Klik Perpendek Seperti Ini Bapak Ibu Jadi Nanti Link Ini Yang Bapak Ibu Block Kemudian Salin Nah Disini Ada tulisan Disalin Ke papan Klik Sekali Lagi Klik Salin Disalin Ke papan Klik Nah Itu Nah Ini Nanti Link Yang Bapak Ibu Berikan Ke Siswa Sisi Selama Vicon Bisa Dimasukkan Ke Kolom Chat Bisa Juga Dimasukkan Ke Grup Whatsapp Bisa Juga Dikirimkan Ke Peserta Secara Langsung Seperti Itu Jadi Ini Ketika Mereka Klik Link Ini Nanti Mereka Bisa Melakukan Aksensi Mari Kita Praktekan Ini Saya Salin Kemudian Saya Kirim Ke Kolom Chat Ya Bapak Ibu Nanti Ini Cuma Contoh Bapak Ibu Ini Bukan Aksensi Aslinya Nanti Coba Bapak Ibu Akses Nanti Bapak Ibu Akan Langsung Terhubung Dengan Formulir Ini Di Kolom Chat Di Kolom Chat Saya Coba Ya Di Di Kalom Chat Bapak Ibu Sudah Ada Link Contoh Tadi Yang Saya Masukkan Nah Itu Bisa Bapak Ibu Kirim Bisa Bapak Ibu Isi Coba Di Isi Nah Nanti Setelah Bapak Ibu Isi Maka Respon Yang Akan Masuk Soi Respon Dari Pesertanya Kemana Kita Bisa Mengecek Kehadirannya Papa Hari Untuk Mengecek Kehadirannya Atau Mengecek Data Yang Telah Masuk Bisa Di Kolom Jawaban Nah Ini Masih Nol Karena Masih Belum Ada Respon Tapi Kita Lihat Contoh Yang Disini Disini Ada 12 Jawaban Karena Sudah Ada 12 Orang Respon Nah Ini Ringkasan Ringkasan Dari Responden Jadi Ini Email Mereka Yang Pertama Data Email Lengkap Lengkap Email Handphone Dan lain Lain Nah Untuk Meng-exportnya Kedalam Bentuk Microsoft Excel Atau Excel 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 SL Waktu itu Bapak Ibu Atau Spreadsheet Kita Bisa Pakai Ini Klik Yang Hijau Klik Hijau Nah Ini Adalah Data Excel Pada Tanggal 29 Bulan 1 Tahun 2021 Jam 19 23 Detik 36 Ada Bapak Agustino Sante Tampang Telah Melakukan Presensi Ini Data Seperti Itu Nah Ini Datanya Bisa Di Download Bapak Ibu Klik File Kemudian Download Microsoft Excel 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 Kita Klik Nah Di sebelah Sini Muncul Kemudian Di sampah Ibu Lihat Menggunakan Microsoft Excel Saya Bagi E Terima kasih 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 Tadi Terima kasih 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 Terima kasih